Hari ini tanggal 14 Juni 2022, hari Selasa. Dari tempat meditasi Sata Aryadhana, kita melanjutkan penjelasan tentang kitab Abhidhamadha Sanggaha, bab ke-9, bab kamadhana, yaitu tentang pengembangan batin. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan tentang samadha, samadha bhawana. Nah, tapi kemarin kita juga sempat menjelaskan tentang abhinya. 14 cara untuk melatih abhinya, yaitu persiapan sebelum seseorang bisa menghasilkan abhinya. Ada 14 cara tahap persiapan. Nah, itu sebelumnya Banti memang sudah jelaskan, tapi ada beberapa yang Banti ingin lengkapi. Karena kemarin ketikannya juga belum lengkap ya. Nah, jadi Banti sudah lengkapi ya. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, kemarin yang pertama kan Kasina urutan maju. Nah, itu sudah Banti ketik. Dari Padhawi Kasina, ya, 1 sampai 8. Jadi masuk Padhawi Kasina, Kasina Tanah, Jana 1. Kemudian Jana 2, Jana 3, Jana 4. Kemudian Tanah, Kasina Tanah disingkirkan, masuk Jana 5. Ya, begitu selanjutnya sampai Jana 8. Nah, ini berdasarkan satu Kasina, yaitu Kasina Tanah. Berikutnya baru maju. Urutan majunya setelah tanah, air. Nah, demikian juga 1 sampai 8, berdasarkan Kasina Air. Kemudian masuk api. Ya, Kasina api. Urutan berikutnya, angin. Wayo. Urutan berikutnya, nila. Bisa Kasina coklat, hitam, biru, ya, atau hijau kecoklatan. Nah, sama juga dengan pita, kuning, lohita, merah, odata, putih. Nah, dengan demikian, urutan Kasinanya yang ditekankan pada saat melatih Kasinanulomang ini, ya. Ini adalah metode yang pertama, cara yang pertama di antara 14. Jadi, penekanannya pada objeknya, ya, tergantung Kasinanya, ya. Jananya juga kelihatannya maju, ya, tapi penekannya terlebih pada Kasinanya. Nah, yang kedua, Kasinanya urutan mundur, ya. Kalau tadi awal dimulai dari tanah, air, api, angin, terus hitam, kuning, merah, putih, dibalik, ya. Jadi, urutan pertama yang dikembangkan adalah putih dulu, ya. Putih 1-8, terus merah 1-8, kuning, ya, hitam, angin, api, air, tanah. Nah, dengan demikian, Kasinanya mundur, ya, urutan Kasinanya mundur. Tapi jananya tetap maju, ya, tapi penekanannya lebih kepada Kasinanya. Nah, yang ketiga, nomor satu sama dua digabung jadi satu, ya. Kasinanya urutan maju dan mundur, ya, setelah maju lalu mundur. Oh, ya, ini Kasinanya, ya, sorry. Kasinanya pertama maju dulu, kemudian mundur. Jadi, kalau kita lihat, ya, pertama dikembangkan Kasinan tanah dulu, dari janan 1-8, oke, maju. Ya, habis itu air, api, angin, ya, hitam, kuning, merah, putih. Nah, ini maju dulu, ya, Kasinanya maju. Kemudian Kasinanya mundur, ya. Putih, merah, kuning, hitam, angin, api, air, tanah. Nah, jananya tetap maju, ya. Kasinanya yang maju dan mundur. Nah, ini nomor satu sama nomor dua digabung jadi satu, maka terjadilah cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat, jana urutan maju, ya. Jananya maju sekarang, ya, tapi kalau kita lihat urutan Kasinanya juga tetap maju, tapi penekanan di sini lebih kepada urutan jananya, ya, jananya mau urutan maju. Nah, sama seperti yang pertama, ya, Kasinu lomang, tapi penekanannya pada jananya. Nah, yang kelima, jana pati lomang, artinya jana urutan mundur. Nah, ini agak beda, ya, dari yang sebelumnya. Kasinanya tetap urutan maju, tapi jananya mundur, ya. Jadi, pertama-tama masuk Kasinatana, tapi berdasarkan Kasinatana harus masuk sampai jana lapan. Lompat ini, ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bukan, tapi mulai dari lapan. Nah, nanti ini bagi mereka yang sudah latih janawasi, ya, baru bisa berlatih seperti ini. Bisa langsung lompat ke delapan, ya. Nah, cepat sekali nanti cara, cara apa, masuk ke delapannya, ya. Kemudian dari delapan baru turun, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gitu ya. Urutannya jadi mundur, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu dari Kasinatana pertama-tama. Nah, setelah selesai urutan itu, kemudian baru Kasinatana air. Masuk dulu lapan, baru mundur ke satu. Begitu juga dengan api, angin, hitam, kuning, merah, putih. Nah, cara yang keenam. Jana nuloma pati lomang. Jadi, jananya urutan maju, kemudian mundur. Setelah maju, lalu mundur, ya. Jadi, kalau urutan majunya sama, ya. Kasinatana yang pertama masuk jana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebelum ganti Kasinatana, dari 8 turun lagi ke 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gitu ya. Nah, ini baru selesai Kasinatana. Setelah selesai Kasinatana, baru maju ke Kasinatana air. Begitu juga 1 sampai 8, 8 sampai 1. Nah, setelah air selesai, baru api, dengan cara yang sama. Angin, sama, ya. Hitam, kuning, merah, putih. Ya, maju mundur. Nah, setelah ini sudah lahir, setelah semua sudah mulus, dari 1 sampai 6 sudah mulus, kita maju ke tahap ketujuh, ya. Jhanu kantika. Jhana, ukantika. Ukantika melompat, atau skip. Skip jhana. Jadi, kalau yang pertama, dari Kasinatana. Masuk dulu Kasinatana. Jhana 1. Nah, setelah 1, nggak masuk jhana 2. Setelah 1, langsung 3. 3, langsung 5. 5, 7. Nah, jangan langsung pindah Kasinanya. Masih Kasinatana yang sama. Masuk 2. Jadi, 2, 4, 6, 8. Kemudian baru 3. 3, 5, 7, 1. Nah, 4, 6, 8, 2. 5, 7, 1, 3. Nah, sampai ya, 8, 2, 4, 6. Nah, ini baru selesai tentang Kasinatana. Perihal Kasinatana sudah selesai. Nah, dengan demikian, masuklah baru Kasinatana air. Dilatih dengan urutan yang sama juga. Jadi, kalau kita lihat 4 x 8. Ada 32 yang jhana harus dimasuki dengan setiap Kasinatana. Nah, Kasinatana air sudah selesai. Begitu juga dengan api, angin, hitam, kuning, merah, putih. Nah, itu jananya yang lompat kalau kita perhatikan. Jananya lompat, tapi Kasinatanya tidak lompat. Nah, yang ke-delapan, kalau yang nomor 7 sudah mulu, sudah lancar, tanpa hambatan, tidak macet-macet, kita masuk ke nomor 8. Nah, yang ke-delapan ini, Kasinukantika. Kasina Ukantika. Jadi, melompat atau skip Kasina. Nah, sekarang, pertama-tama, masuk dulu jana satu dari Kasinatana. Nah, semuanya satu. Nah, bisa dibaca di sini. Saat berlatih Kasinukantika, maka urutan harus dilatih sesuai dengan urutan di atas. Dimulai dari Padhawi, tanah. Jadi, masuk dulu Kasinatana jana satu. Kita lihat di sini. Jadi, setelah Kasinatana, dia ke Kasinatapi. Jadi, biasanya habis tanah kan air. Nah, sekarang, air di-skip. Atau, dilompati, masuknya ke api. Api juga jana satu. Kemudian, ganti Kasinanya hitam. Hitam juga jana satu. Setelah hitam, jangan kuning, tapi di-skip kuningnya, masuk ke merah. Merah juga jana satu. Dengan demikian, apo, air satu. Angin satu. Pita satu. Kuning satu. Putih satu. Nah, balik lagi. Api, tejo. Satu. Nila satu. Lohita satu. Nah, satu-satu-satu dulu semua. Nah, jana satu sudah selesai. Kemudian, semua urutan diulangi. Tetapi, latihlah untuk langsung memasuki jana dua. Nah, sekarang ya. Pola yang sama. Balik lagi ke Kasinatana. Tapi, jana dua. Kasinatapi, jana dua. Kasinat hitam, jana dua. Merah, dua. Air, dua. Angin, dua. Kuning, dua. Putih, dua. Nah, begitu. Dua, 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 dua. Sampai selesai. Nah, kalau kita perhatikan. Urutannya tetap. Jadi, kalau kita lihat dari yang kolom pertama. Padhawi, apotejo, wayo, nila, pita, lohita, odata. Nah, itu urutan Kasinat. Tapi, pertama-tama, untuk yang Padhawi, kita harus lompat dulu. Sesuai polanya. Nah, baru habis itu Kasinat yang kedua. Begitu Kasinat yang ketiga. Sama begitu. Lompat-lompat. Nah, ini lompat Kasinat. Jananya satu persatu. Nah, kemudian, akhirnya, paling akhir nanti, Kasinatana, jana lapan. Kasinatapi, jana lapan. Hitam lapan, merah lapan. Air delapan, angin delapan. Kuning lapan, putih lapan. Begitu, lompat lagi ke api lapan. Kemudian, hitam lapan. Merah delapan. Kemudian, tanah delapan. Begitu, ya. Semuanya lapan-lapan sampai selesai. Nah, ini dilatih terus sampai mulu, sampai lancar, tanpa macet-macet. Setelah satu sampai delapan tidak macet, Nah, kita baru maju ke nomor sembilan. Nomor sembilan itu, jana kasinukantika. Jana dan kasinanya lompat-lompat. Melompat jana dan kasina. Bareng, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nanti nggak tahu kelihatan nggak itu warna merah, ya. Ada tanda panah di sebelah kata-kata padhawi, ya. Jadi, kasina tanah. Tanda panah itu maksudnya apa? Jadi, kolom pertama, terus harus latih dulu ke bawah dulu, ya. Urutannya dari yang atas sampai bawah dulu. Jadi, urutannya adalah masuk dulu kasina tanah, jana satu. Kemudian, kasina air, jana tiga. Eh, sorry, ya. Ini bukan begini. Harusnya salah ketik, ya. Maaf, maaf. Ini karena copy paste, ya. Jadi, harusnya api, ya. Di bawahnya itu api. Jadi, baiknya diperbaiki nanti aja, ya. Jadi, yang kedua itu api, jana tiga. Nah, begitu juga hitam, jana lima. Terus, merah, jana tujuh. Nah, baru balik, ya. Kasina air, jana satu, ya. Nah, dengan demikian. Ya, betul, ya. Salah ini. Harusnya begitu, ya. Jadi, tanah, api, hitam, merah. Kemudian, jana kasinu kantika. Ya, betul, ya. Harusnya begitu. Jadi, urutan yang kolom pertama ini. Yang kita lihat di situ, kan. Padhawi, apo, tejo, wayo, nila, pita, lohita, odata, ya. Nah, itu harusnya diganti. Padhawi, tejo. Baris kedua itu tejo. Kemudian, nila, lohita. Nah, baris kelima itu harusnya. Apo, wayo, ya. Ke enam wayo. Ketujuhnya, pita. Baru yang kedelapan, odata, gitu ya. Nah, setelah diurutkan demikian. Jadi, pertama kali harus masuk kasina tanah, jana satu. Kemudian, kasina api, jana tiga. Kasina hitam, jana lima. Kasina merah, jana tujuh. Kemudian, kasina air, jana satu. Kasina angin, jana tiga. Kasina kuning, jana lima. Dan kasina putih, jana tujuh. Nah, setelah selesai, ulang lagi dari awal. Kasina tanah, jana dua. Baru kolom kedua. Demikian, kasina api, jana empat. Kasina hitam, jana enam. Dengan demikian, sampai jana delapan tanahnya. Nah, itulah lompat jana dan lompat kasina. Biasanya, ini yang paling membingungkan. Nah, ini dilatih, terus sampai lancar, sampai mulus, sampai enggak ada macet-macet. Dari satu sampai sembilan, juga diulang lagi. Sampai lancar, sampai enggak macet. Nah, kemudian, kalau sudah mulus, lancar, baru latih nomor sepuluh. Angga sangkan tika. Angga sangkan tika itu apa? Memasuki jana dengan merubah faktor jana. Nah, jadi sama misalnya, kalau misalnya seseorang itu kan mau masuk ke jana dua. Dia kan harus menyingkirkan witaka wicara. Nah, ini versi suta. Versi sutanya, langsung singkirkan witaka dan wicara. Nah, dengan menyingkirkan witaka wicara, dia mau ngembangin piti sukai kegata. Nah, dengan demikian juga, dia masuk dari jana satu. Oke, witaka wicara, hilangin. Piti sukai kegata, masuk. Jana dua, begitu juga hilangin piti. Hilangin suka. Nah, kayak gitu. Jadi, dia masuk jana dengan merubah faktor jana-nya. Nah, bukan fokus ke faktor jana-nya. Tentu fokusnya tetap ke patibaganinita, kasinanya. Tapi, dia perlu tekati untuk merubah jana-nya itu. Nah, penekanannya adalah merubah faktor jana. Tekatnya adalah merubah faktor jana. Nah, jadi pola urutan objeknya sama dengan kasinu lomang. Sama dengan yang urutan pertama, cara yang pertama. Bedanya hanya setiap setelah keluar dari masing-masing jana, harus mengecek kembali jana faktor dari masing-masing jana. Nah, kemudian yang kesebelas. Yang kesebelas ini memasuki jana dengan merubah kasina. Merubah kasina. Nah, kalau kita lihat polanya. Pertama masuk kasina tanah. Jana satu. Terus air, jana satu. Api, jana satu. Wayo satu. Mila satu. Hitam satu. Kuning satu. Merah satu. Putih satu. Nah, kemudian balik lagi ke kolom dua dari atas. Tanah dua. Air dua. Api dua. Angin dua. Hitam dua. Kuning dua. Merah dua. Putih dua. Nah, kemudian selesai balik lagi. Baru tiga, 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 tiga. Empat, empat, empat. Sampai lapan, 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 lapan. Nah, ini adalah cara untuk melatih yang ke-sebelas. Jadi, kasinanya yang dirubah, jananya satu-satu. Nah, yang ke-dua belas. Yang ke-dua belas memasuki jana dengan merubah faktor jana dan kasina. Nah, sekarang kasina dan jananya diubah-ubah. Nah, bagaimana latihnya? Unsur tanah. Eh, sorry. Kasina tanah. Kasina tanah masuk jana satu. Kemudian ganti. Air. Tapi, jana dua langsung. Api tiga, angin empat, hitam lima. Kuning enam, merah tujuh, putih delapan. Nah, kalau sudah selesai, balik lagi dari tanah. Tapi, mulai dari dua. Tanah dua, air tiga, api empat. Terus, angin lima. Dengan demikian, baru kolom yang kedua. Setelah selesai, kolom tiga, kolom empat, lima, enam, tujuh, lapan. Nah, ini jananya selalu berubah. Kasinanya juga berubah terus. Tapi, sesuai urutan. Sesuai polanya. Nah, kalau dua belas sudah selesai. Sekarang ke tiga belas. Yang ke tiga belas ini, setelah masuk jana, kemudian keluar, dia harus membedakan faktor-faktor jana. Nah, ini juga melihatnya harus di bawangga. Ini melihatnya harus di bawangga. Tiga belas sama empat belas ini melihatnya di bawangga main door. Pintu batin. Jadi, untuk melihat faktor jana. Dan, yang ke empat belas ini melihat objek kasinanya. Nah, ini kalau yang urutan ini sama dengan yang metode pertama. Kasinatana 1 sampai 8. Kasinat air 1 sampai 8. Nah, tapi setiap kali keluar, eh setiap kali masuk dari jana, habis keluar, langsung cek di bawangga faktor jana yang pertama. Misalnya gitu ya, setelah masuk jana 1 kasinatana, maka cek faktor jananya, oh ada 5, betul. Nah, baru masuk lagi jana 2, kemudian cek di bawangga, kemudian lihat, oh ada tiga faktor jana. Nah, dengan demikian, 1 sampai 8. Nah, kalau yang empat belas, itu setelah keluar dari jana, itu harus membedakan objek kasinanya. Nah, jadi urutannya sama dengan yang nomor 1. Cara yang nomor 1. Misalnya, masuk kasinatana jana 1. Keluar dari jana 1 kasinatana, cek di dalam bawangga, oh benar, objeknya adalah kasinatana atau tanah gitu ya. Nah, kemudian habis itu masuk jana 2, cek lagi tanah. Jana 3, cek lagi tanah. Jana 4, cek tanah. Jana 5 apa? Tanah nggak? Bukan tanah, ya. Tapi apa? Ruang tanpa batas. Terus jana 6 apa? Kesadaran tanpa batas. Jana 7, ketiadaan. Ketiadaan dari ruang tanpa batas. Ketiadaan dari kesadaran jana kelima. Kesadaran jana kelima udah nggak ada. Nah, kemudian yang kedelapan. Waktu lihat di dalam bawangga, apa yang dilihat? Pengalaman, ya. Atau 4 nama kanda. 4 agregat batin dari jana ke 7. Nah, tentunya kalau 4 nama kanda itu semua fenomena batin. Jadi, Anda tidak lihat sesuatu ya di bawangga ya. Tapi Anda merasakan ya. Ada fenomena batin di sana. Nah, dengan demikian ya. Dilatih terus sampai mulus, sampai lancar, sampai tidak macet-macet. Dari 1 sampai 14. Nah, 1 sampai 14 ini kita bilang satu round. Satu putaran. Nah, kemudian putaran ini diulangi terus berapa kali? Banyak kali. 100 kali? 1000 kali? 100 ribu kali? Jadi, sampai betul-betul mahir. Batinnya betul-betul jadi lunak, mudah dibentuk. Nah, setelah itu baru kita masuk ke Wipasana. Nah, jadi setelah penjelasan ya di Abidamathasanggaha ini, setelah menjelaskan tentang Samadha Bawana, dia masuk ke Wisudi Bedo. Nah, ini mau masuk ke Wipasana. Wipasana Kamathana namanya. Atau Wipasana Bahawana. Bedo, sebagai mana kita tahu adalah pembedaan, ya, atau klasifikasi. Bisa ya, pengkategorian, pengelompokan. Bisa juga ya, membedakan. Itu artinya. Jadi, Wisudi pemurnian. Nah, di sini, di Wipasana ini, ya, ada dijelaskan tujuh pemurnian, ya. Tujuh Wisudi, ya. Nah, sebetulnya Anda, bagi kalian yang sudah mendengar, ya, bagi mereka yang sudah dengar penjelasan Bante tentang Sata Wisudi, tujuh Wisudi, ya. Nah, itu Anda bisa lihat di Youtube. Bante sudah jelaskan setiap Wisudi dengan lebih detil. Nah, jadi di sini, tentunya tidak akan dibahas sedetil di sana, ya. Tapi meskipun di sana lebih detil, pada prakteknya akan lebih detail lagi, ya. Oleh sebab itu disarankan, baik sama Tabawana, atau kalian mau latih abhinya, atau mau latih Wipasana, baiknya dilatih di bawah bimbingan guru. Nah, itu lebih bagus, ya. Nah, karena akan banyak yang harus diperhatikan, diamati, ya. Nah, paragraf 43. Ini kemarin paragraf 50 sudah, ya. Kok ini 43, ya? Oh, bagian, pertemuan yang ke-50, ya, bukan, ya. Paragrafnya sih 42, ya. Sekarang kita ke paragraf 43, pertemuan yang ke-51, ya. Nah, di sini, paragraf ini kita lihat dulu, ya. Dia bilang apa. Ada tujuh kelompok pemurnian satawidha, ya, tujuh jenis, tujuh macam. Nah, yang pertama, ya, kita lihat di tabel, sila wisudi, pemurnian moralitas, ya. Wisudi itu adalah pemurnian. Yang kedua, cita wisudi, pemurnian batin, pemurnian pikiran, boleh juga. Atau pemurnian kesadaran juga boleh, ya. Intinya adalah batinnya itu dimurnikan. Nah, nanti di bawah akan dijelaskan lebih detail lagi, apa yang disebut sebagai sila wisudi, ya. Setiap pemurnian akan dijelaskan di bawah. Nah, jadi banteh hanya menerjemahkan saja di sini, ya. Kita lihat pembagiannya. Yang ketiga, diti. Itu berarti pandangan salahnya dimurnikan, ya. Makanya disebut pemurnian pandangan. Yang keempat, kangkawitarana, ya. Kangkha, itu keraguan, witarana, melampaui, ya. Jadi mengatasi, banteh terjemahkan di sini. Atau bisa juga melampaui. Jadi pemurnian yang dicapai setelah melampaui keraguan. Artinya, menyingkirkan keraguan, ya, mengatasi keraguan. Yang kelima, dasana wisudi, ya. Jadi, dari kata maga, amaga, gitu ya. Jadi digabung, maga, maga, ya. Tapi itu sebetulnya maga dan amaga. Nyana, dasana, ya. Wisudi, pemurnian, dasana, penglihatan, ya. Nyana, pengetahuan, ya. Maga, jalan. Amaga, bukan jalan. Nah, di sini jalan apa, ya. Maksudnya jalan di sini maga nyana, ya. Mengacu ke maga nyana. Nah, kita tahu ada maga nyana, maga cita, ya. Maga cita selalu berasosiasi dengan maga nyana. Ya, kesadaran akan jalan. Tapi sesungguhnya, meskipun kan kesadaran akan jalan, tapi sesungguhnya ini adalah momen saat seseorang itu mencapai pencerahan, ya. Nah, karena kalau sudah maga, sudah pasti dia bukan orang biasa lagi. Tapi sudah masuk kategori orang suci, ya. Arya, pugala. Nah, jadi maga ini adalah momen pencerahan, ya. Dan bukan maga, ya. Amaga itu artinya bukan pencerahan. Nah, kita bisa terjemahkan juga, ya. Pemurnian, pengetahuan, dan penglihatan akan pencerahan dan bukan pencerahan. Nah, karena di momen ini, Banti sedikit kasih penjelasan, ya. Nah, jadi di momen ini orang kadang terjebak. Dia kira sudah mencapai pencerahan. Nah, kalau dia mau, ya, betul-betul mencapai pencerahan, dia harus melampaui tahap pemurnian ini. Dia harus lewati tahap pemurnian ini, tahap ini, ya. Jadi dia harus membedakan, oh, ini ternyata bukan pencerahan, ya. Nah, makanya kalau dia sudah melewati tahap ini, kalau dia sadar bahwa itu sesungguhnya bukan pencerahan yang sesungguhnya, ya, maka dia mencapai ini, ya. Dia tahu, ya, intinya, ya, kesimpulannya adalah dia tahu bahwa ini jalan dan yang ini adalah bukan jalan. Ini pencerahan dan ini bukan pencerahan. Nah, tahap ini dia sadar bahwa dia belum mencapai pencerahan, maksudnya itu, ya. Nah, yang ke-enam, patipada, ya, latihan, nyana dasana, ya. ya, penglihatan dan pengetahuan. Wisudi, pemurnian. Nah, jadi dia pemurnian akan pengetahuan dan penglihatan. Oh, kurang, ya. Patipada artinya latihan atau praktek. Nah, jadi di sini, ya, itu dia harus memahami. Setelah dia melampaui, oh, itu tadi bukan pencerahan. Nah, sekarang dia baru masuk ke jalan yang sesungguhnya. Nah, jadi jalan ini untuk pencerahan yang sejati, ya. Nah, makanya di tahap ini, dia akan mendapatkan pemurnian dan pemahaman bahwa inilah praktek yang benar, ya, jalan. Jalan menuju pencerahan. Nah, dia harus lewati ini. Nah, waktu dia sudah lewati jalannya itu, jalurnya itu, prakteknya itu, baru dia bisa mencapai yang ketujuh. Nah, ini baru tahap pencapaian, pencerahan yang sesungguhnya, ya. Nyana, dasana, wisudi. Jadi, waktu itu, waktu mencapai pencerahan, ya, dia itu memurnikan pemahamannya, ya, pengetahuan dan kebijaksanannya. Itu menjadi murni. Nah, inilah tujuh tahap pemurnian. Nah, tujuh tahap pemurnian ini, selain dijelaskan di Abhidhamma, juga bisa kita temukan di Suta, ya. Khususnya di Ratha Winita Suta, ya. Di Majimanikaya, Suta nomor 24. Ratha Winita Suta. Nah, jadi di sana Bante Sariputa, ya, diskusi sama Bante namanya Pisa Mantaniputa, ya. Jadi, masing-masing adalah murid yang luar biasa dari Buddha, ya. Bante Sariputa adalah Agasawaka, murid utama. Bante Mantaniputa juga adalah Mahasawaka, ya. Yang paling unggul dalam membabarkan Dhamma, ya, Dhammakatika. Nah, jadi, tapi di Suta tersebut, ya, sebelum terjadinya Suta tersebut, mereka tidak saling kenal ternyata. Tidak pernah bertemu Muka, tapi tahu orangnya, ya, katanya Bante Mantaniputa ini ahli dalam membabarkan Dhamma. Nah, tapi Bante Sariputa juga belum pernah ketemu. Nah, begitu juga dengan Bante Mantaniputa, sama Bante Sariputa, cuma dengar aja, ya. Oh, Bante Sariputa katanya kebijaksanaannya yang tertinggi. Yang kedua, selain Buddha, ya, Buddha nomor satu. Nah, masing-masing belum pernah ketemu orang. Nah, akhirnya ketemu. Nah, waktu bertemu, Bante Sariputa tanya, ya, ya, bagaimana sih mencapai pencerahan itu, ya, bagaimana mencapai kesucian. Nah, terus Bante Mantaniputa bilang, oh, mencapai kesucian itu, ya, seperti seseorang, misalnya seperti raja, ya. Dia mau pergi ke tempat yang jauh sekali. Nah, itu nggak bisa naik cuma satu kereta. Jadi, dia harus naik minimal tujuh kereta. Nah, jadi naik kereta yang pertama. Nah, kereta yang pertama itu harus stop di satu tempat, di satu kota, ya. Atau tempat peristirahatan. Nah, di sana, kudanya sudah capek, ya, kusirnya juga sudah capek. Nah, ganti. Ganti kereta yang baru, kuda yang baru. Nah, baru melanjutkan perjalanan ke kota yang berikutnya, peristirahatan berikutnya. Nah, dengan demikian, akhirnya raja sampai ke tujuan yang sangat jauh, ya, kota ke tujuh. Peristirahatan yang ke tujuh. Nah, lalu apakah bisa dibilang bahwa raja sampai ke kota ke tujuh karena kereta nomor tujuh? Nggak bisa, ya, karena itu estafet sesungguhnya, ya. Jadi, harus lewat kereta yang pertama dulu, baru kereta yang kedua, sampai kereta yang ke tujuh, akhirnya baru sampai ke tempat tujuan. Nah, dengan demikian juga, jika seseorang mau mencapai pencerahan, ya, Pantimantani Puta jelaskan bahwa seseorang harus melalui pemurnian moralitas dulu, habis itu baru lanjut. Pemurnian batin, baru lanjut. Pemurnian pandangan, ya, dengan demikian sampai akhirnya mencapai pemurnian yang ke tujuh, ya. Jadi, pemurnian yang ke tujuh saja, nggak bisa, ya, harus juga melalui pemurnian yang pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya, ya. Nah, itu adalah perumpamaan di Ratha Winita Sutta. Nah, yang ke empat-empat, ya. Nah, di sini, Abidamad Hasanggaha sepertinya melompat subjeknya, ya, karena memang di sini hanya untuk menjelaskan pengelompokan-pengelompokan dulu, ya, belum ke bagaimana melatihnya atau apa dari setiap pemurnian tersebut. Jadi, di paragraf ke empat-empat ini dijelaskan, ada tiga jenis ciri, ya, lakana, atau ciri karakteristik. Anicca lakhanang, duka lakhanang, anata lakhananceti, tinilakhanani, ya. Nah, sebelum kita menjelaskan, ya, setiap lakana ini, setiap ciri ini. Jadi, ada dua jenis pengkategorian yang lainnya di atas kata itu adalah sabhawa lakhanang. Sabhawa lakhanang. Yang berikutnya adalah samanya lakhanang. Nah, jadi sabhawa lakhanang ini adalah natural, ya, sifat natural. Sifat alami. Samanya, samanya itu adalah general. General atau umum, ya. Umum. Nah, jadi ciri naturalnya, ciri alaminya, sama ciri umum, ya, samanya. Nah, ini contohnya gimana, ya. Misalnya, sabhawa lakhanang itu seperti, misalnya, katakanlah rupa. Rupa, fenomena materi. Satu rupa ini dijelaskan di Abidama ada 28 jenis rupa, ya. 8 jenis, 28 fenomena. Nah, tapi sesungguhnya 28-nya nggak bisa eksis di satu rupa kalapa. Jadi, satu rupa kalapa minimal 8. Tapi, satu rupa kalapa juga bisa sampai 9, 10, 11, 12, 13, bahkan, ya, ada. Nah, tapi 28 semuanya, nggak bisa ada di satu rupa kalapa. Nah, jadi, misalnya, di satu rupa kalapa pun, di satu rupa kalapa pun, ya, misalnya, katakanlah ada 8, ya, fenomena materi. Apa fenomena materi ini? Kalapa ini adalah kelompok, ya. Jadi, kelompok fenomena materi. Jadi, mereka tuh berdelapan, gabung jadi satu, baru muncullah penampakan rupa kalapa. Itu ya. Nah, jadi, di satu rupa kalapa tersebut, ya, sendiri ada minimal, katanya, 8 rupa, 8 fenomena materi. Nah, kalau kita cari 8 itu apa, ya, mereka yang sudah belajar rupa, ya, bagian, rupa sanggaha, ya, bab ke-6 dari Abidamadha sanggaha ini, mereka tahu bahwa satu rupa kalapa minimal ada 8, ya. Yang pertama adalah tanah, unsur tanah. Air, api, angin, warna, bau, rasa, dan nutrisi, oja, ya. Padhawi apotejo wayo warna ganda rasa oja. Nah, padhawi, unsur tanah, ya. Nah, unsur tanah ini juga sebetulnya, kalau unsur tanah sendiri, ya, maka nggak kelihatan, ya. Nah, tapi karena mereka berdelapan, gabung jadi satu, baru terlihat oleh batin. Nggak bisa terlihat oleh mata, ya. Mata ini, ya, kesadaran mata hanya bisa menangkap banyak rupa kalapa jadi satu, ya. Baru kita kelihatan, oh, ini terlihat oleh mata, terlihat oleh kesadaran melihat, ya, kesadaran mata, cakuinya, nah. Nah, contohnya gimana? Misalnya, ya, kita ada, kulit kita kan sensitif, nih, terhadap sentuhan, ya. Nah, tapi kalau debu, kita berasa nggak? Ya, kita nggak terasa debu, ya, atau misalnya, menurut kedokteran kan, fisika, katanya banyak kuman di sekitar kita, banyak virus. Nah, tapi apakah kita bisa sentuh? Kita rasa sentuhan kuman tersebut? Nggak, ya. Nah, jadi, harus agak besar materinya, baru kita terasa waktu kepegang, ya. misalnya kapas, atau beras, atau pasir, ya. Satu busir pasir, kalau ditaruh di kulit, mungkin, ya, bagi yang sensitif, tidak kapalan, ya, kulitnya. Nah, masih bisa merasakan, ada, ya, ada sentuhan dari pasir. Nah, pasir yang begitu kecil, ya, sesungguhnya, butiran itu sendiri terdiri dari, banyak, rupa kalapa. kalau satu rupa kalapa saja, kita nggak bisa ketahui, ya, dengan sentuhan ini, ya, dengan sensitifitas kulit, nggak bisa, ya. Nah, begitu juga mata ini. Mata ini apa bisa melihat debu? Nah, ya, debu yang mungkin kelihatan dengan bantuan cahaya matahari, mungkin masih kelihatan, ya. Tapi dijelaskan ada lagi debu yang lebih kecil lagi daripada itu, ya. Nah, jadi, oke. Oke, jadi debu itu saja, ya, satu titik debu itu saja, ternyata kumpulan dari rupa kalapa, ya. Kalau masih bisa terlihat oleh mata, ya, berarti itu sesungguhnya belum rupa kalapa, belum satu rupa kalapa, ya. Nah, jadi sesungguhnya itu banyak rupa kalapa di sana, baru akhirnya kelihatan seperti sebongka atau setitik pasir, begitu. Nah, begitu juga dengan suara. Suara yang sangat kecil, ya. Kita nggak tahu, ya. Tapi yang harus cukup besar baru kita kedengaran. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, rupa kalapa ini oleh sebab itu hanya bisa dilihat oleh manodwara, ya. Hanya bisa dilihat oleh batin. Batin yang mana? Batin yang telatih. Yang mana yang telatih itu? Yang punya samadhi, dijelaskan begitu. Nah, meskipun di satu rupa kalapa ini, kita tahu tadi dijelaskan, ya, di dalamnya ada delapan fenomena lagi. Apa? Tanah. Unsur tanah, ya. Unsur tanah ini hanya perumpamaan saja. Seperti tanah. Atau dia cuma, apa ya, mewakili, ya, seperti mewakili tanah, ya. Kayak perumpamaan saja. Tapi sesungguhnya, unsur tanah ini, atau fenomena unsur tanah ini, hanyalah apa? Fenomena kasar, keras, berat, ya. Terus halus, ringan, lunak, ya. Nah, jadi, makanya abadi terjemahkan sebagai fenomena, karena memang sesungguhnya nggak bisa dilihat, ya. Jadi hanya dirasakan pakai batin, ya. Oh, ini keras, ini kasar, ini berat, gitu, ya. Eh, kasar itu apa? Kita nggak tahu, ya. Itu hanya fenomena saja. Nah, kayak kasar, keras, berat, ya. Lunak, halus, ringan. Nah, ini disebut sebagai lakana juga. Ini juga ciri-ciri. Ciri-ciri dari unsur tanah, atau fenomena tanah. Nah, tapi ciri ini bukanlah, ya, samanya lakana. Bukanlah ciri-ciri yang umum. Tapi apa? Spesifik. Atau dia hanya unsur tanah saja yang punya. Ciri itu, ya. Nah, makanya kadang diterjemahkan sebagai ciri-ciri spesifik. Tapi sebetulnya kata sabhawa itu adalah ciri-ciri natural, ya. Ciri-ciri alami. Jadi alaminya unsur tanah itu apa? Yaitu fenomena keras, fenomena halus, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan api, ya. Air. Api, angin. Nah, masing-masing memiliki dua ciri. Nah, begitu juga dengan warna, bau, rasa, dan nutrisi. Masing-masing punya ciri. Ciri-ciri spesifiknya, atau ciri-ciri alaminya. Yang tidak di-share, ya, tidak dibagi. Tidak ada di unsur api, ya. Sifat dari, atau ciri-ciri unsur tanah, hanya ada di fenomena tanah saja. Fenomena api, tidak ada unsur keras, tidak ada fenomena berat, gitu, ya. Nah, begitu juga fenomena panas dan dingin yang dimiliki oleh unsur api, tidak dimiliki oleh unsur tanah. Nah, jadi mereka mengemban, ya, seolah-olah memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, ini disebut sebagai sabhawa, lakana. Ciri-ciri alami, ya, atau ciri-ciri spesifik. Nah, yang samanya lakana itu, lalu apa ciri-ciri yang umum? Ciri-ciri umum artinya, semua rupa, ya, punya. Ya, mereka sharing ciri yang sama, sifat yang sama. Nah, ternyata nggak cuma rupa, tapi juga nama, ya. Fenomena batin juga punya. Samanya lakana. Apa itu, ya? Misalnya, anicca lakana, duka lakana, anatta lakana, ya. Ciri tidak kekal, ciri yang membawa penderitaan atau ketidakpuasan, atau ciri bahwa sesungguhnya tidak ada diri di sana, ya. Tidak ada inti, tidak ada sari. Nah, juga misalnya, ciri-ciri cita, juga, ya. Ciri-ciri cita itu dia sama, ya. Sama cetasika. Dia muncul bersamaan, ya, memiliki basis yang sama, mengambil objek yang sama, lenyap bersama. Nah, empat ini juga disebut sebagai ciri yang umum untuk semua cita dan cetasika. Nah, rupa juga punya ciri-ciri. Apa? Hancur, ya. Selalu berubah. Rupa itu sifatnya selalu berubah. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kena panas, nah, dia berubah, ya. Kalau kena dingin, dia berubah. Nah, sama seperti materi, ya. Kalau kulit kita, kena panas terus, apa yang jadinya? Menghitam, ya, misalnya gitu. Atau kalau kena dingin terus, apa yang jadi? Mungkin jadi kering, ya. Terus dia jadi kaku, ya. Nah, seperti itu. Jadi, rupa, dia kena kondisinya berubah, ya. Maka dia juga berubah. Selalu berubah, katanya, ya. Nah, itu adalah ciri yang di-share, atau ciri yang dimiliki oleh semua fenomena materi, ya. Semua fenomena materi punya ciri yang sama, yaitu mudah berubah. Nah, di sini, ya, Abhidamata Sanggaha menjelaskan, ada tiga jenis ciri. Nah, berarti ini ciri apa? Samanya, lakana, ya. Ciri umum. Nah, anicca. Nah, sekarang, kenapa, ya, ada tiga ciri ini? Nah, Bante jelasin satu-satu dulu. Jadi, baik rupa, baik nama, mereka semua memiliki ciri ini. Jadi, kalau kita lihat, misalnya, gelas, ya. Minum dulu. Jadi, gelas ini, anicca lakana-nya, ada enggak? Ya, tidak kekal. Ya, betul, tidak kekal, ya. Tapi, kalau kita lihat, ini ada terus di sini, Bante. Malam ini juga dia akan begitu terus, ya. Besok juga ada. Seminggu lagi juga ada. Sebulan lagi juga ada. Nah, kapan jadi dia enggak adanya? Anicanya kapan? Ah, mungkin nantilah. lima tahun lagi, ya. Misalnya begitu. Dia baru hancur. Udah enggak eksis lagi. Nah, tapi apakah yang seperti itu? Bukan ternyata, ya. Bukan yang seperti itu. Nah, ini kan yang kelihatan mata, ya, enggak. Padahal rupa yang asli tidak kelihatan mata. Fenomena materi itu tidak kelihatan mata. Tidak bisa kita sentuh, ya. Nah, jadi, kalau begini, ya, kita bisa simpulkan bahwa yang ditangkap oleh lima indera kita ini ternyata apa? Belumlah kebenaran hakiki, ya. Ya, bahkan, misalnya mata Bante. Lihat warna di depan. Kalian melihat tabel itu warna apa, tuh? Ya. Kalau Bante sih bilang itu warna ungu muda. Setuju enggak? Nah, ini mata Bante. Tapi kalau Bante lepas kacamata, ya, itu mungkin warnanya apa, ya? Ya, tetap ungu muda, sih, ya. Oke. Nah, tapi kalau mata kalian ngelihat itu, mungkin kalian bilang itu pink Bante, ya, atau biru muda, dan lain sebagainya. Ya. Nah, padahal, sama-sama kesadaran melihat, ya. Anda juga bisa melihat, Bante juga bisa melihat, ya. Tapi kita punya persepsi yang berbeda akan apa yang kita lihat. Jadi, sesungguhnya yang kita lihat ini enggak tepat, ya. Enggak, belum yang hakiki, ya. Belum yang hakiki. Makanya, udah bilang apa? Wipalasa, ya. Nah, nanti di bawah ada penjelasan. Wipalasa, ya. Tapi penjelasan yang detail tentang Wipalasa, itu sesungguhnya ada di Mahasati Padhanasuta, ya. Ada enam jenis, enam jenis Wipalasa. Wipalasa itu adalah pandangan yang bias. Nah, pandangan bias ini contohnya, ya. Dijelaskan bahwa misalnya di depan ada orang lempar, ya. Gulungan, ya. Ke tanah. Nah, terus orang yang di belakang, yang berjalan di belakang melihat kayak dia ngelempar ular, gitu, ya. Nah, tapi setelah dideketin, dilihat, oh, ternyata bukan ular. Ternyata tali, ya. Nah, kadang-kadang kita begitu, bukan? Apalagi kalau kita misalnya bawa mobil, ya. Lihat dari jauh, ujung jalan itu seperti kayak ada air, ya. Nah, itu kita sebut sebagai Fata Morgana, ya. Nah, tapi sesungguhnya waktu kita sampai ke sana ada air, enggak? Enggak ada, ya. Kering. Nah, itu. Seperti itu Wipalasa itu, ya. Nah, Wipalasa ini masih ada, terus ya, bahkan Sotapana masih ada, Sakadagami ada, Anagami ada, kecuali Arahat, ya. Semua 16 jenis Wipalasa sudah disingkirkan oleh kekuatan Maganyana dari Arahata Maga, ya. Nah, jadi kalau Sotapana, dia hanya menyingkirkan diti Wipalasa dan melemahkan ya, Wipalasa yang lain. Eh, akan pandangan, ya. Nah, itu semua sudah disingkirkan oleh Sotapana. Nah, Sakadagami dia enggak menyingkirkan banyak, ya. Dia hanya melemahkan semua sisa Wipalasa 12, ya, 12 sisanya. Nah, kemudian kalau Anagami dia menyingkirkan Subha Wipalasa, ya. Menyingkirkan bahwa eh, eh, sorry, Duka, ya. Duka. Jadi ada Atta Sanya Wipalasa ada, Cita Wipalasa ada, ya. Kemudian Diti Wipalasa. Sanya, Cita, Diti. Ya, betul. Ada tiga, ya. Nah, berarti total ada 12, ya. Bukan 16 Wipalasa. 12 Wipalasa. Nah, tadi dari setiap Cita Sanya dan Diti tersebut dipecah lagi ada 4, ya. Nah, yaitu Nica, Duka, Atta, dan Subha. Nah, jadi kita bias itu melihat apa? Bukan melihat yang tadi, ya. Melihat apa, gulungan tali sebagai ular. Nah, kalau Wipalasa yang seperti itu kan konsep, ya. Nah, arahat juga bisa punya kesalahpahaman terhadap konsep. Misalnya, mata arahat juga bisa tua, bisa menua. Jadi, misalnya kita yang muda melihat itu hijau, arahat mungkin sudah tua, dia melihat itu mungkin biru, gitu. Nah, jadi arahat juga bisa lihat, misalnya di contoh yaitu, ya. Arahat yang katanya suka mengucapkan kata kasar, ya. Pilinda Waca itu. Juga, dia kan salah memahami bahwa di kereta itu seperti kotoran, ya. Nah, pas dia tanya, umat itu juga bilang, ya, itu kotoran, gitu. Nah, jadi beneran sudah jadi kotoran. Padahal itu ternyata apa? Buah, ya. Ada sejenis buah-buahan, cuma warnanya kehitam-hitaman begitu, ya. Ya, bulat-bulat. Nah, jadi dia juga punya wipalasa, ya. Tapi itu konsep, perihal itu konsep, ya. Kalau untuk perihal para maka dhamma, kebenaran sejati, arahat nggak bisa salah paham, katanya, gitu, ya. Nah, jadi kalau konsep dia bisa salah, ya. Mungkin kita bilang biru, dia bilang hijau. Kita bilang itu tali, dia bilang ular. Bisa saja, ya. Salah paham, begitu. Nah, tapi di sini bukan, ya. Nah, jadi kita tahu sekarang apa yang kita lihat ini semuanya berdasarkan wipalasa, ya, bias ternyata bukanlah kebenaran yang sejati. Tuh, jadinya bahaya kali, ya. Nah, apa yang ditangkap oleh indera ini ternyata difilter oleh batin kita lalu diinterpretasikan ke satu hal, gitu, ya. Nah, kadang salah, kadang benar, tapi kebanyakan apa? Masa benar? Kalau kebanyakan benar, ya, kita nggak usah latih lagi, lah, ya. Jadi, kebanyakan salah yang kita lihat ini. Nah, makanya baiknya apa? Lihatlah pakai batin yang punya samadhi. Nah, itu oke, lebih tepat, gitu, ya. Nah, kadang sudah lihat dengan batin yang punya samadhi pun, ya, pandangan masih bisa salah, ya. Seperti di Brahma Jalasuta, tuh, ya. Banyak pertapa yang sakti, punya samadhi yang kuat, tapi masih banyak juga pandangan salah. Nah, oleh sebab itu, dengan ikutin ajaran Buddha ini, Buddha bilang bahwa yang kita lihat ini sebetulnya belum benar dengan panca indera ini, ya. Nah, harus lihat dengan samadhi. Nah, kalau kita lihat samadhi, kita lihat dengan samadhi, gelas ini, ya, nggak ada. Nggak tampak seperti gelas ini, ya. Nah, jadi seperti apa? dia pecah, ya, seperti debu-debu, titik-titik debu, gitu, partikel-partikel kecil, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai rupa kalapa. Nah, kita harus latih sampai setiap partikel itu udah nggak bisa pecah lagi, ya. Udah nggak bisa lebih kecil lagi. Udah yang paling akhir. Nah, itu bisa dicapai. Nah, kenapa Bante jelaskan seperti ini? Karena penting sekali, ya, banyak meditator yang pada saat mau melatih wipasana, ya, oke, awalnya mereka bisa latih rupa kalapa, ya, bisa lihat rupa kalapa. Tapi, nggak lama rupa kalapa hilang. Nah, hilang. Kadang, ya, mereka jadi berpandangan salah. Oh, rupanya sudah hilang, sudah lenyap, sudah padam. Jadi, sudah mencapai pencerahan. Ternyata, apa, objeknya hilang, bukannya rupanya sudah padam, ya. Nah, jadi harusnya bagaimana? Supaya muncul lagi. Nah, jadi supaya tidak hilang, ya, supaya muncul lagi dan tidak hilang, bagaimana? Kita harus selalu fokus ke empat unsurnya, ya. Nah, pertama, kita latih lagi empat unsurnya, jadi, ya, kembangkan dulu konsentrasi lagi, kemudian seluruh tubuh ini harus dilihat empat unsurnya, nah, nanti baru muncul lagi bongkan besar, ya. Nah, terus lanjutkan, ya, kembangkan empat unsur terhadap tubuh kita ini, nanti bongkan besarnya pecah, ya, pecah, semakin kecil, semakin kecil. Nah, sampai tidak bisa pecah lagi, baru kita sampai lagi di tahap rupakalapa. Nah, waktu itu juga, jangan direnungkan sebagai anicah rupakalapanya. Tapi apa? fenomena materi di rupakalapa tersebut yang mau kita renungkan sebagai anicah. Nah, kalau Anda lalai, ya, mengamati atau mencermati fenomena materi di dalamnya, nanti rupakalapa bergabung lagi, ya, jadi, apa, bongkahan lagi. Nah, kalau sudah jadi bongkahan, apa yang kalian lihat? Cahaya terang, itu, ya. Nah, jadi ada orang yang berpikir, oh, ini sudah masuk maga-maga nyana dasana wisudi, ya. Karena apa? Sisanya adalah cahaya terang, ya, obhasa. Itu wipasana upakilesa, katanya, ya. Nah, bukan seperti itu, ya, itu beda. Nah, jadi, hati-hati, ya, dari awal, pegang terus fenomena materinya. Jangan peduliin rupakalapanya, ya. Nah, nanti baru, kalau kita pegang terus fenomena materinya, ya, yang hakikinya itu, baru, dia terus muncul lenyap, ya. Nah, nggak, nggak stop, muncul lenyap. Nah, karena dia muncul lenyap seperti itu, barulah kita bisa renungkan sebagai apa? Anicca. Iya, enggak? Nah, karena baru kelihatan kan, oh, memang selalu anicca, bukan tunggu besok, bukan tunggu minggu depan, bukan tunggu lima tahun lagi baru lenyap, gitu, bukan, ya. Nah, jadi, ini juga selalu anicca, ya, tapi jangan lihat pakai mata, lihatlah pakai batin yang terkonsentrasi. Nah, begitu juga dengan suara, begitu juga dengan sentuhan, dan lain sebagainya, sama, ya. Nah, karena dia selalu, ya, anicca, selalu muncul lenyap, ya, makanya dia disebut anicca, ya, tidak permanen, anicca itu adalah permanen, ya, anicca artinya tidak permanen atau tidak kekal. Nah, batin juga sama seperti itu, ya. Batin itu juga selalu muncul lenyap, ya, kadang orang bilang, oh, saya lagi marah, saya lagi marah. Kamu marah berapa lama? satu jam yang lalu juga saya udah marah, nih. Jadi, satu jam dia marah. Tapi bukan begitu, ya. Kalau dilihat pakai samadhi, marah itu pun juga anicca, ya, muncul lenyap. Nah, duka sekarang. Duka itu apa? kadang duka itu disebut sebagai Udayabaya Patipilana. Udayabaya Patipilana. Jadi, Udayabaya Patipilana. Artinya apa? Patipilana itu lelah, ya, atau tertekan, ya, tertekan, ya. Karena tertekan jadi lelah, ya. Nah, Udayabaya itu adalah muncul lenyap. Jadi, dia itu karena selalu tertekan oleh kemunculan dan kelenyapan itu. Nah, siapapun yang tertekan, ya, nggak merasa bahagia. Nggak merasa puas, ya. Jadi, selalu muncul lenyap dia. Bagaimana bisa dipegang? Bagaimana bisa memuaskan keinginan kita, ya, enggak? Kalau dia selalu tertekan karena muncul dan lenyap. Karena muncul, kita maunya kan selalu muncul. Nah, tapi dia ternyata lenyap. Nah, kadang kita yang biasanya kita nggak mau yang kita benci, kita maunya lenyap. Tapi nggak, ternyata dia muncul. Jadi, itulah membawa penderitannya, tidak memuaskan apapun itu baik atau buruk, ya. Nah, anatta itu apa? Anatta di sini, balik lagi ke duka, ya. Makanya kadang-kadang orang bilang, saya bahagia. Bagaimana duka? Dia bilang gitu, ya. Nah, begitu juga orang bilang masuk jana. Masuk jana itu kan senang. Bagaimana kok bilang jana itu duka? Tapi Buddha bilang jana itu duka. Mau arupa jana, mau arupa jana, semuanya duka. bahkan wipasana nyana pun juga duka, ya. Nah, jadi maksudnya di sini apa duka itu? Nah, yang tadi itu, ya. Karena tertekan. Wipasana nyana. Wipasana nyana juga anicca, ya. Karena dia muncul lenyap, makanya dia juga tidak bisa memuaskan kita. misalnya sotapana pun, nyana-nya juga bisa drop, ya. Nah, orang yang sudah berlatih wipasana, katakanlah, sampai tahap matang, ya. Sudah dekat, mau mencapai area. Juga, nyana-nya bisa drop. Tergantung ayunisomanasikara atau ayunisomanasikara, ya. Nah, tergantung banyak kilesa yang muncul atau tidak. Semakin banyak kebijaksananya juga bisa semakin tumpul. Semakin blur, ya. Kabur. Akhirnya, drop. Nah, biasanya apa yang harus dilakukan? Ya, kembangin lagi. Dari awal, ya. Sampai jelas. Nah, baru nanti nyana-nya akan otomatis naik lagi. Nah, itulah sebabnya Wipasana nyana juga duka, ya. Jana juga. Bisa hilang nggak? Bisa sekali, ya. Abhinya bisa hilang nggak? Bisa, ya. Bisa hilang. Nah, kecuali sudah mencapai apa? Anagami, misalnya, gitu, ya. Anagami itu kan, ya, Buddha bilang apa? Samadhinya sempurna, ya. Samadhinya sempurna. Karena apa? Halangan batinnya udah banyak yang disingkirkan. Nah, karena itu biasa kalau anagami ngembangin jana atau abhinya, ya. Itu tidak mudah hilang. Dan untuk mempertahankannya juga mudah. nah, itulah duka, ya. Jana juga duka, abhinya juga duka. Bahkan Wipasana nyana juga duka. Yang nggak duka itu apa? Nibana saja nggak duka, ya. Nibana itu nggak duka. Nah, sekarang anata. Anata itu dari kata na'ata, ya. Tidak ada ata, tidak, bukan ata, juga bisa bilang gitu, ya. Nah, sekarang ata itu apa? Anata bisa bukan ata atau tidak ada ata. Bisa juga, ya. Nah, sekarang ata. Ata itu apa? Ata ini sesungguhnya dipinjam dari bahasa sansakerta dari kata atman. Nah, atman ini kalau bahasa modern zaman sekarang mungkin terjemahkan sebagai ego, ya. Ada lagi yang terjemahkan sebagai jiwa, ya. Jiwa, jati diri, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita batasin dulu, ya. Nah, karena jiwa misalnya. Roh, ya. Jiwa atau roh. Nah, jadi nama rupa mereka bagi jadi jiwa dan raga. Raga itu apa? Fisik. Jiwa itu apa? Batin. Nah, ada yang bilang bahwa batin itulah yang ata. Diri, ego, gitu, ya. Nah, tapi pemahaman tentang atman itu lebih seperti kayak roh, ya. Nah, makanya orang punya pandangan salah. Waktu tidur, ya, kalau mimpi, itu artinya rohnya, ya, jalan ke sana, ke tempat mimpi itu terjadi. Nah, bahkan ada yang bilang bahwa, oh, kalau gitu waktu tidur jangan dicoret-coret mukanya. Nanti waktu rohnya balik, dia bingung ini saya bukan. Nah, gitu ya. Dia nggak mau masuk lagi katanya. Nanti bisa mati. Nah, mau coba nggak? Coret-coret aja mukanya. Mau lihat masih bangun atau nggak besok pagi. Nah, tapi ternyata apa? Roh itu sebetulnya nggak ada, ya. Kalau secara terawada, itu bukan ata, ya. Jadi, ata itu kalau mau dicari nggak ada juga di batin ini, ya. Di batin ini juga nggak ada. Di fisik ini juga nggak ada. Bahkan di dalam satu rupa kalapa waktu kita sudah pilah-pilah hanya terdiri dari fenomena materi. Dan fenomena materi ini juga bukanlah ata, ya. Karena konsep tentang ata ini jadi seperti sesuatu yang selalu ada dan kekal. Misalnya pemahaman bahwa setelah orang mati, rohnya itu keluar. Nanti cari tubuh yang baru. Kadang menunggu 7 hari, 49 hari, 100 hari, dan lain sebagainya menunggu sampai dapat tubuh baru, baru hidup lagi. Nah, tapi mereka berpandangan bahwa orang yang sama terus berputar-putar di dalam samsara ini. Ambil tubuh yang baru, mati lagi, ambil lagi, gitu ya. Nah, tapi kalau mau cari diri yang seperti itu, kan, atau ata, atau roh yang seperti itu, atau entitas yang seperti itu, nggak ada di dalam fenomena materi ini. Karena kita lihat apa? fenomena materi itu selalu lenyap dan muncul lagi. Muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Kenapa muncul? Karena ada sebabnya. Kenapa lenyap? Karena sebabnya lenyap. Nah, jadi, makanya dia muncul lenyap. Nah, nanti dilihat bahwa nggak ada sesuatu yang kekal di dalam badan ini. Nggak ada atak, nggak ada roh yang selalu kekal itu ya. Nah, jadi semuanya hanyalah proses yang selalu muncul lenyap. Muncul karena sebab, lenyap karena sebabnya lenyap. Nah, itulah makanya ada tiga ciri ini yang waktu Wipasana harus kita lihat. Anicca, Duka, Anatta. Nah, masuk ke paragraf ke empat lima. kadang dia disebut sebagai Aniccanupasana, Dukanupasana, Anattanupasana. Sebetulnya sama aja ya. Anupasana itu dari kata apa? Anupasana. Pasana melihat. Anu itu di sini adalah berulang kali. Misalnya Buddhanusati dari kata Buddha dan Anusati. Jadi, sati yang berulang kali terhadap kualitas Buddha. Makanya disebut sebagai Buddhanusati. Anupasana juga dilakukan berulang kali. Karena nggak bisa kita misalnya renungkan ini. Oh, ini Anicca. Sudah langsung pencerahan. Nggak bisa ya. Jadi, harus diulangkan. Diulangi terus ya. Sampai kebijaksanannya matang. Begitu juga dengan Duka diulang berulang kali. Anatta juga diulang berulang kali. Ke empat enam sekarang. yang empat enam ini dia menjelaskan bahwa ada sepuluh wipasana nyana dia bilang di sini. Dasah wipasana nyana nih. Jadi, sepuluh wipasana nyana itu apa? Mulai dari yang pertama. Dilihat di tabel ya. Sama sana. Sama sana nyana. Pengetahuan pemahaman. Sama sana. sebetulnya sama sana itu artinya adalah sesuatu yang harus dipahami. Sesuatu yang harus dilihat. Makanya bantai terjemahkan sebagai pemahaman. Nah, yang kedua apa? Udaya bayak. Udaya muncul. Bayak ini dari kata wayak. Udaya wayak. V jadi B. Terus muncul lagi B yang satu. Udaya bayak pada saat dikabung. Nah, ini muncul dan lenyap. Kemunculan dan kepadaman. Kemudian bangga nyana. Bangga nyana adalah lenyap. Bangga itu hancur. Lenyap. Bahaya. Bahaya itu apa? Teror. Menakutkan. Adinawa. Adinawa itu apa? Bahaya. Pengetahuan akan bahaya. Nanti akan dijelaskan setiap tahap Wipasana nyana ini. Kenapa dia disebut sebagai sama-sana. Kenapa disebut sebagai Udaya bayak dan lain sebagainya. Nanti di paragraf-paragraf berikutnya. Angkanya dari itu di sini kita cuma dikasih tahu saja jenis-jenisnya. Nibida itu adalah ketidak minatan. Ketidak tertarikan. Kalau mau dibilang bahwa dia muak. Dia sudah tidak mau. Tapi muaknya bukan jijik. Kalau jijik kebanyakan dosa cerita. Dosa cita. Jadi di sini dia tidak minat tidak tertarik lagi. Kemudian muci tu kami yata itu adalah hasrat ingin bebas. Muci tu bebas. kemudian patisangka. Patisangka juga perenungan. Perenungan kembali kadang mereka sebut. Karena ada kata pakti. Perenungan kembali. Kemudian sangkarupek nyana. Sangkara upek ka. Sangkara di sini apa? Yaitu fenomena rupa, fenomena materi, dan fenomena batin. Nama rupa itu di sini disebut sebagai sangkara. Sangkara kadang diterjemahkan sebagai fenomena yang terkondisi. Maksudnya apa terkondisi itu? Artinya untuk bisa muncul dia harus terpenuhi kondisinya. Sebabnya kalau kita bisa bilang. Segala sesuatu yang muncul karena sebab itu disebut sebagai sangkara. Meskipun kita melihat kemunculan dan kelenyapan dari fenomena materi atau fenomena batin ini tapi batin itu sudah tidak sedih lagi atau juga tidak takut tapi yang terjadi apa? Batinnya jadi netral kedataran terhadap formasi atau kenetralan batin yang netral pada saat melihat nama rupa tersebut lenyap 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 yang terakhir anuloma nyana anuloma ini adalah tahap penyesuaian jadi dia itu sama yang dia seperti menjembatan menyesuaikan dia dia sesuai sama yang di depan juga sesuai sama yang di belakang jadi kayak misalnya kalau penerjemah gitu ya jadi dari satu bahasa ke bahasa yang lain dia ini seperti penjembatan menjembatani kedua orang ini karena kendala bahasa dia jadi menyesuaikan bahasanya kemudian paragraf ke 47 bener ya tadi 46 oke sekarang 47 nah paragraf 47 ini mau menjelaskan tentang tiga jenis pembebasan wimoka tayo ada tiga katanya apa itu sunyato wimoko jadi pembebasan melalui persepsi sunya ya tidak ada atau kosong terus animito wimoko animito artinya tidak ada nimita tidak ada tanda nah nanti kita jelaskan satu-satu itu maksudnya apa ya apanihito ya apanihito dari kata apa ya panidi panidi itu sebetulnya hasrat keinginan atau keserakahan ya harapan gitu ya apa nih itu artinya tidak ada harapan hilangnya harapan gitu ya nah pembebasan akan pembebasan yang muncul karena tidak ada lagi harapan tidak ada lagi hasrat nah sebetulnya ini anicca duka anatta sama ya nah tapi sunyata ini dicapai karena merenungkan anatta animita karena merenungkan anicca apa nihita karena merenungkan apa duka nah jadi ya misalnya seseorang meditator ya dia yogi dia meditasi wipasana terus waktu dia merealisasi maga nyana atau maga cita ya waktu itu karena merenungkan sangkara itu ya bisa salah satu ya bisa rupa saja atau bisa nama saja atau bisa dikelompokkan sebagai nama rupa bisa ya nah dia renungkan sebagai anatta misalnya ya oh sangkara ini ya anatta ya tidak ada atta disitu tidak ada kadang anatta itu disebut sebagai asaraka asaraka sara itu adalah esensi inti asara artinya tidak ada inti nah karena disitu tidak ada siapa-siapa ya tidak bisa dikendalikan oleh sebab itu ya nah jadi bukan saya bukan diri bukan dia juga ya bukan aku nah waktu dia merenungkan sangkara sebagai anatta dia mencapai pencerahan misalnya sotapati maga nah jadi sotapati maganya itu ya pencapaian pembebasannya itu ya disebut sebagai sunyato wimoko ya pembebasannya itu karena apa perenungan akan anatta jadi sunya kosong tidak ada siapa-siapa disitu ya tidak ada diri tidak ada aku tidak ada indi ya nah animito artinya tidak ada nimita tidak ada tanda artinya karena dia merenungkan anicca sangkara itu apa lenyap 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 jadi tidak ada tidak ada tanda akan kekekalan disitu nah disini berarti tandanya adalah tanda bahwa sesuatu itu ada yang kekal nah karena dia sudah tahu bahwa oh tidak ada yang kekal semuanya anicca nah pencerahannya itu pembebasannya itu disebut sebagai animito tidak ada tanda ya nah apa nih hito juga seperti itu ini karena merenungkan sangkara sebagai duka ya karena dia melihat sangkara itu tidak memuaskan tidak bisa memuaskan dan tidak membahagiakan ya oleh sebab itu dia tidak ada lagi keinginan tidak ada harapan hasrat terhadap sangkara apapun nah waktu itu dia merealisasi pencerahan dia disebut sebagai apa nih hito wimoko orang yang bebas karena tidak ada hasrat jadi sudah sampai ke paragraf 47 ya nah begitu juga kadang disebut sebagai sunyata nupasana nah sama aja sebetulnya dia anato nupasana ya maksudnya dilihat berulang kali ya nah kemudian animitan nupasana juga berarti dia latih apa anica nupasana sama ya kemudian apa nih hita nupasana juga dia latih duka nupasana nah jadi ada tiga jenis ya muka katanya ya muka itu adalah jalan masuk jalan masuk untuk ke pencerahan ya makanya wimoka muka katanya ya nah setelah ini baru nanti dijelaskan setiap pencerahan ya setiap pemurnian sorry setiap tahap pemurnian sila wisudi berikutnya sampai tujuh wisudi nah ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya pertanyaan bisa langsung mengetik di kolom chat dan akan dibacakan sesuai urutan sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di minggu lalu pertanyaan pertama dari Ibu Ermawati Wadami Bande mohon informasi dimana lokasi retret meditasi yang bisa sekamar sendirian karena info dari teman yang pernah ikut retret Ibu Ermawati ini dia tanya dimana bisa retret yang bisa sekamar sendiri karena info oke jadi sebetulnya dimana juga bisa sekamar sendiri kalau kosong kalau kamarnya kosong terus kalau nggak ada meditator yang lain ya berarti bisa sendiri atau misalnya tempat meditasi yang memang peraturannya harus meditator itu sekamar nggak boleh berdua sendiri saja nah biasanya itu yang oke ya memang bagaimanapun kadang ya kaya WWK atau apa ya pengucilan diri ya jadi kalau tinggal sendiri itu jadi nggak banyak objek ya kalau masuk kamar pun juga nggak ada siapa-siapa ya nah kalau keluar kamar dia indriya sangwara ya jaga indranya selalu berusaha fokus ke objek nah biasanya Buddha juga menganjurkan ya kaya WWK cita WWK ya pertama-tama kita mengucilkan tubuh ini maksudnya artinya memisahkan diri ya nggak suka berkumpul-kumpul nah tapi kadang-kadang kaya WWK nggak bisa dicapai ya bagaimanapun harus tinggal bersama misalnya setidaknya apa cita WWK ya batinnya yang nggak suka berkumpul nah oleh sebab itu batinnya mau selalu hanya mengetahui objek saja ya tidak suka objek yang lain nah itu dibilang bahwa batinnya bebas ya batinnya terkucilkan dari objek-objek yang tidak diinginkan nah bagaimanapun keduanya kalau bisa terkondisikan dengan baik itu progresnya atau kemajuan meditasinya bisa lebih lancar lebih mulus ya nah dimana juga bisa ya anda bisa tanya dulu ya biasanya kalau retret lagi retret formal ya dalam arti misalnya retret 10 hari retret 7 hari nah itu susah dapat kamar sendiri ya tapi kalau retret yang sepanjang tahun biasanya orang nggak selalu free nah biasanya hanya pas liburan saja datang nah anda bisa datang ya jadinya anda tinggal sendiri nanti pertanyaan kedua dari ibu nyana damiko mandami bante sukihoto mohon penjelasannya mengenai 16 ramalan sang buddha apa ada ada dijelaskan di suta atau atakata terima kasih bante ya jadi sebetulnya mungkin ini mengacu pada ramalan sang buddha tentang mimpi raja pasanadikosala jadi raja bermimpi 16 mimpi nah cuma raja jadi takut karena mimpinya itu bukan sesuatu yang bagus nah jadi raja bingung pertamanya dia tanya ke penasehatnya ya menteri-menterinya biasanya zaman dulu ada menteri-menteri itu atau khususnya penasehat itu bisa ngerti baca mimpi tentu tentang ritual-ritual tentang pemujaan-pemujaan yang duniawi gitu ya biasanya mereka paham nah tapi karena mereka sudah sekongkol mau menjatuhkan raja ya mau memberontak jadi mereka nakut-nakutin raja ini adalah tanda gak bagus raja ini kamu harus hati-hati dan lain sebagainya ya sebentar lagi akan ada bencana ke kamu dan ke kerajaanmu bilang gitu ya dibohongin nah terus tapi si menteri ini juga bilang bahwa tapi ini bisa si balanya bisa ditangkal katanya gitu ya nah lalu bagaimana tangkalnya raja tanya oh ini harus melakukan banyak pemujaan besar nah jadi harus banyak biaya nah itu sebetulnya untuk manfaat para menteri itu saja ya dia cuma bohongin raja aja nah cuma si ratu kan ratunya namanya siapa ya lupa eh malika ya ratu malika nah ratu malika ini dia bijaksana ya dia lihat eh ini persiapan apa raja oh katanya mau itu kan menangkal balak tapi ratu pintar ya dia bilang oh sebelum kita melakukan pemujaan ini lebih baik tanya dulu buddha lah gitu ya nah akhirnya tanya ke buddha nah cuma banti gak akan jelaskan ya disini karena panjang 16 ramalan itu ya jadi mungkin di kesempatan yang lain banti akan jelaskan satu persatu ya tapi ini perihal masa depan ya jadi si raja ini dia mimpi seperti itu semuanya gak berhubungan sama raja sesungguhnya buddha bilang ini sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan kebanyakan itu adalah perihal pemerintahan ya jadi perihal kepemimpinan yang bobrok ya di masa depan bukan di jaman buddha ya berarti mungkin bisa jadi di jaman sekarang ya tapi nanti kita bahas satu-satu kalau kondisinya ada ya pertanyaan ketiga dari Bapak Andreas Wendami Bante saya memiliki dua pertanyaan terkait meditasi dan pencapaian meditatif apakah untuk mendapatkan pencapaian buah kearah hataan bagi manusia sekarang harus mendapatkan bimbingan dan instruksi dari guru yang sudah mencapai kearah hataan tersebut juga jika benar bagaimana kita bisa menemukan arah hata kalau kita saja sebagai putu jana tidak bisa membenakan mana yang sudah mencapai tingkat-tingkat kemuliaan atau area dan yang non-area kecuali sama sambuda pertanyaan keduanya perlu sekarang atau nanti aja Bante karena tidak berhubungan oke nanti dua dulu ya satu dulu ya baik jadi pertanyaannya adalah apakah ya untuk mendapatkan pencapaian buah kearah hataan bagi manusia sekarang harus mendapatkan bimbingan dan instruksi dari guru yang sudah mencapai nah sebetulnya kalau kita lihat contoh cerita di wisudimaga ada satu Bante satu mahatera dia sangat ahli mengajar tapi dia sendiri belum mencapai bahkan belum area belum sotapana tapi murid-muridnya puluhan ribu itu berhasil mencapai bahkan banyak yang mencapai arahat dan sakti-sakti sampai abinya nah dia sendiri sih sakti dia punya abinya tapi dia belum mencapai nah dia kira dia sudah capai tapi ternyata belakangan muridnya sadar bahwa oh gurunya belum mencapai apa-apa tapi dia kira dia sudah capai itu namanya adhimana ya kira diri sendiri sudah mencapai nah jadi belakangan muridnya kasih tahu bahwa dia belum mencapai suruh bikin gajah dia bilang bisa gak bikin gajah oh bisa bikin terus pakai abinya dia bisa bikin gurunya terus muridnya bilang bisa bisa gak gajah itu lari ke sini mau menyeruduk ke sini oh bisa bikin jadi si gajah datang gitu nah tapi semakin mendekat gurunya jadi takut nah pas waktu itu gurunya mau lari muridnya pegang ujung jubah bantinya gurunya eh mana ada arahat takut nah jadi baru sadar gurunya oh saya belum arahat ternyata nah gitu nah juga ada cerita yang lain dia guru tapi muridnya banyak yang arahat tapi dia sendiri puluhan tahun 10 wasa 20 wasa 30 wasa belum mencapai kesucian dia berusaha tapi muridnya banyak yang jadi arahat nah kalau kita lihat dari begitu cerita ya bisa saja gurunya bisa mengajarkan orang sampai mencapai arahat tapi dirinya sendiri bahkan belum mencapai bisa juga ya nah itu yang penting gurunya ngerti caranya ya biasanya sih begitu ya jadi dia sudah ngerti bagaimana latih wipasana latih samatha ya terus juga dia tahu indikasi-indikasinya bagaimana seseorang itu sudah mencapai atau belum mencapai nah dia bisa jelasin ya dia bahkan bisa menjawab perihal yang arahat saja yang bisa jawab nah yang seperti itu juga ya dari jaman Buddha sampai jaman belakangannya setelah Buddha masih ada saja kasus yang seperti itu ya menganggap diri tinggi ya ternyata belum mencapai nah jadi menjawab pertanyaan ini sebetulnya seorang guru itu belum tentu sudah mencapai apa yang diajarkan ya nah sebagai murid kita perlu apa ya yang penting dia bisa ngajar ya enggak siapa tahu kita mencapai jadi yang penting apa kalau bantinya ini bisa ngajar terus bisa bimbing betul sesuai dengan ajaran Buddha sesuai dengan tipitaka adhaka tatika terus juga bisa menunjukkan bagaimana bisa melewati hambatan-hambatan nah kita bisa pelan-pelan akan muncul sada sama guru tersebut kalau kita memang sudah mempraktekkan ajarannya dan benar-benar eipasiko bahwa ajarannya betul-betul tepat maksudnya nasihat-nasihatnya benar mengarahkan kita ke jalan yang benar juga nah itu kita lanjut aja terus sampai misalnya katakanlah mentok nah mentok pun juga bukan berarti karena gurunya enggak bisa ngajar belum tentu atau ajarannya salah juga belum tentu kadang para mi anda saja yang belum matang kebijaksanannya enggak menembus apa yang sudah anda lihat nah itu kadang juga bisa terjadi atau anda masih punya kemelekatan tertentu yang belum bisa betul-betul dilepas nah karena kemelekatan itu juga akhirnya anda tidak bisa tembus mencapai tingkat-tingkat kesucian nah jadi enggak selalu salahnya di guru kadang murid juga salah nah jadi kalau masih dapat manfaatnya terus juga bisa dipadankan ada referensinya dari pali atau kata tika oh enggak apa-apa kita berlatih terus sampai sejauh mana Bante itu bisa ajar kita ambil semua ilmunya pertanyaan yang kedua untuk bisa melihat masa lampau perlu jana berapa ya Bante apakah bisa dengan memasuki upacara sama Adi saja terkait melihat past life saya pernah mengetahui ada banyak orang khususnya orang-orang barat yang bisa menuntun kita untuk melihat masa lampau dengan cara memberikan hipnosis verbal bagaimana ini menurut buddhism untuk bisa melihat masa lampau perlu jana berapa oke sebetulnya upacara sama Adi juga bisa melihat masa lampau tapi apa yang dilihat adalah fenomena hakiki para madadama hanya nama rupa saja dia enggak bisa melihat konsep dengan upacara sama Adi nah tapi kebanyakan menurut apa ya menurut pengamatan pengamatan para guru meditasi biasanya kalau upacara sama Adi penglihatannya itu kurang jelas karena kurang jelas jadi dia enggak pede enggak percaya diri nah biasanya kalau sudah bisa mencapai upacara sama Adi alangkah baiknya kalau dia diarahkan untuk latih jana karena sudah dekat sebetulnya usahanya juga ada nah kecuali memang dia hanyalah dui hetu kapugala jadi dia enggak bisa mencapai jana nah tapi bagaimanapun dengan upacara sama Adi sesungguhnya bisa lihat nah kalau kurang jelas diulang berkali-kali ya sama Adinya dikembangkan lagi nah kemudian wipasanannya itu juga nah nama rupanya harus dilihat dengan jelas nah waktu tarik mundur ke belakang juga mudah-mudahan jadi jelas ya kalau enggak jelas biasanya diarahkan untuk latih internal dan eksternal beberapa putarkan beberapa putaran ya enam pintu internal dan eksternal nah kemudian berapa jana berapa lalu yang bagus ya nah semakin tinggi jana tentunya semakin bagus ya semakin tinggi jana artinya apa konsentrasi kan semakin mendalam nah biasanya cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan juga makin terang nah jadi penglihatan ke belakang juga jadinya tidak dikisari atau tidak dikelilingi oleh kotoran batin kotoran batinnya agak jauh ya nah karena kotoran batinnya jauh jadi penglihatan itu akan menjadi lebih jelas nah oleh sebab itu jana itu enggak akan rugi ya kalau ngembangin jana yang tinggi enggak akan rugi nah terkait melihat past life saya pernah mengetahui ada banyak orang yang bisa menuntun kita untuk melihat masa lampau dengan cara hipnosis nah oke jadi bagaimana menurut buddhism jadi kalau menurut tipitaka mungkin enggak ada penjelasannya ya karena zaman dulu belum ada hipnosis ya hipnotis nah tapi mungkin Banti pernah dengar istilah regresi ya regresi nah Banti kurang tahu apa ya berapa persentase kebenarannya ya tapi Banti memang sendiri pernah dengar ada satu meditator dia katanya pernah diregresi ya terus dia lihat dia berhasil juga katanya dibimbing untuk lihat masa lampau tapi waktu dia benar-benar mengembangkan samadhi ya nah dengan jana dengan Wipasana melihat masa lampau terus yang dilihat ternyata berbeda nah setidaknya satu kasus ini Banti lihat bahwa oh ternyata regresi salah juga bisa salah juga gitu ya nah Banti kurang tahu berapa persentase keakuratannya nah itu mungkin harus lebih banyak lagi orang yang diregresi terus yang diregresi ini bisa mencapai jana terus dilihat ke masa lampau gitu ya nah tentunya dia bisa ehipasiko sendiri bahwa regresi itu benar akurat atau tidak pertanyaan keempat dari Bapak atau Ibu Arya Liberty Wandami Bante mengenai penjelasan Bante soal kemampuan Abinya untuk melihat masa depan apakah ini artinya masa depan adalah sesuatu yang sudah digariskan sedangkan ajaran Buddha bukanlah ajaran Aku atau Atman apakah masa depan adalah sesuatu yang pasti bukankah masa depan bisa berubah meskipun masa depan bisa dilihat melalui Abinya ini pertanyaan keduanya tidak nyambung dengan pertanyaan pertama Bante apa dilanjutkan oke mungkin salah satu dulu ya Bante oke jadi kadang-kadang misalnya ya kita ambil contoh pertama-tama ya kita bahas dulu dari segi Abhinya Abhinya ini kita terjemahkan sebagai kesaktian ya tapi sebetulnya dari kata pengetahuan yang lebih tinggi gitu dibilang ya Abhinya nah Abhinya ini basisnya apa basisnya harus punya jana delapan jana ya nah di Anggut Aranikaya buku keempat dibilang bahwa ada empat hal yang tidak bisa dipikirkan atau tidak logis lah mungkin ya tidak bisa dianalisa dengan logika Acinteo Acinteasuta nah Bante ada nah disitu ya kalau Anda lihat ya Buddha bilang bahwa ada empat hal itu di luar logika atau di luar kemampuan kita untuk menganalisanya salah satunya apa yang pertama yaitu adalah kemampuan seorang Buddha kemampuan Buddha nah dijelaskan di atas kata bahwa kemampuan Buddha ini seperti apa misalnya Sabanyuta nyana ya kemampuan mahatau ya Buddha mau tau apa aja bisa tau ya gak ada yang bisa menghalangi nah jadinya tapi kita bilang bagaimana ya nyana itu bisa muncul ya nah itu gak kebayangkan ya terus cakupannya juga gak terbayangkan ya di luar logika kita cakupannya itu bisa sampai 10 ribu 100 ribu ya banyak alam semesta gak ada batas nah kemudian Buddha bilang bahwa jaisa jana wisayyo acinteyo jadi jana kemampuan jana juga tidak terpikirkan di luar logika nah tapi ada kata bilang disini apa bukan sekedar jana saja tapi apa disebut sebagai abhinya jana ya kalau gak salah disebut sebagai ya abhinya jana wisayyo ya jadi disini abhinya bagaimana orang bisa tembus dinding di luar logika ya terus juga bagaimana seseorang bisa jalan di udara melawan gravitasi di luar logika bagaimana orang bisa melamalpasti di masa depan itu juga di luar logika ya nah begitu juga dengan kamawipaka gak bisa dijelaskan secara logis kemudian perihal muncul dan lenyapnya alam semesta ya dunia ini nah akhirnya itu satu sisi ya jadi abhinya itu sebetulnya sulit kita jelaskan bagaimana kok bisa melihat ke masa depan dan tepat gitu ya nah tapi Buddha juga ada satu contoh bahwa Buddha lihat si apa ya ada seorang pedagang dia itu waktu berdagang dia itu mau bawa dagangannya ke kota yang lain nah tapi karena di jalan itu hujan besar kemudian air sungai itu meluap akhirnya dia tidak bisa menyebrang sungai gak bisa menuju ke kota tujuannya tempat dia mau menjual semua barang dagangannya akhirnya dia apa nunggu disitu dia mau nunggu sampai air surut atau dia mau berdagang aja disitu akhirnya dia nunggu di samping sungai tersebut nah Buddha melihat orang ini dia berpikir bahwa gak mau pulang dia musim musim hujan ini atau nanti setelah musim hujan musim dingin nanti setelah musim dingin musim panas dia mau melakukan apa dia sudah planning Buddha tahu pikiran dia nah tapi Buddha lihat bahwa orang ini tujuh hari lagi pun mati tapi pikirnya udah bermusim-musim ke depan tapi tujuh hari lagi sebetulnya dia mati nah akhirnya Buddha ngelihat orang ini seperti ini Buddha tersenyum nah banti Ananda tanya kenapa Buddha tersenyum nah lalu Buddha bilang kamu lihat orang itu dia ya dia berencana ke depan tapi ternyata dia sebentar lagi mati nah akhirnya banti Ananda kasih tahu orang tersebut nah memang juga meskipun diberitahu nah memang dia rencananya ganti ya dia malah jadi lepasin barang dagangannya akhirnya dengan itu dia berdana ke Buddha sangga dan lain sebagainya nah akhirnya karena kebajikannya itu meskipun dia beneran mati setelah tujuh hari tapi tujuannya jadi tujuan yang baik ya tujuan kehidupan berikutnya nah kadang Buddha lihat bahwa tujuh hari dia pasti mati apapun yang dia lakukan dia akan mati nah tapi kadang juga Buddha lihat bahwa meskipun dalam waktu tujuh hari akan mati tapi kalau kondisinya dirubah dia malah hidup 120 tahun ya misalnya gitu ya si Ayu Wadhana Kumara itu ada satu anak kecil ya jadi orang tuanya Buddha bilang semoga panjang umur semoga panjang umur ya nah tapi anaknya giliran anaknya gak dibilang semoga panjang umur nah lalu orang tuanya tanya ke Buddha kenapa gak bilang ya jadi Buddha bilang bahwa ya dia bentar lagi mati jadi gak mungkin Buddha bilang panjang umur jadi oh tadi ada gak caranya supaya gak mati nah ternyata ada caranya dan ternyata matinya itu karena akan ditangkap sama yakha yakhi yakha ya jadi siluman ya suka suka makanan bayi biasanya nah jadi supaya yakha tidak datang mendekati anak itu ya jadi Buddha mengirimkan sangga ya untuk baca parita kelilingin anak itu ya selama tujuh hari dibacain secara bergilir nah akhirnya karena sangga banyak baca parita dan lain sebagainya dewa juga banyak datang ya nah akhirnya yakha ini gak bisa mendekatin anak ini ya karena banyak dewa dia yang paling ujung ya jauh dia cuma bisa lihat dari jauh aja nah hari ketujuh pun sudah lewat ya hari ketujuh sudah lewat si yakha ini dia ada tugas ya nah ternyata yakha itu memang ada tugas karena mereka itu melayani dewa utara ya empat raja dewa yaitu dewa utara nah waktu dia tugas ya dia harus tugas kalau enggak dia akan dihukum jadi dia tinggalkanlah bayi itu dia pergi kerjakan tugasnya nah karena sudah tidak dikejar lagi oleh yakha si bayi ini bisa hidup sampai akhirnya 120 tahun ya nah jadi Buddha kadang bisa melihat bahwa meskipun dia akan mati tapi bisa dikondisikan berubah nah kalau Buddha bisa tahu itu ya dengan kemampuan banyak tanya Buddha Buddha bisa melihat secara pasti apa kondisi yang bisa merubah atau memang enggak bisa dirubah lagi seperti Bante Dewa Data dijelaskan bahwa jangan tabiskan aja ya supaya dia tidak memacabelah sanggah supaya dia tidak muncul keserakahan nah tapi ternyata Buddha tahu bahwa dia akan ya tetap akan melakukan Garuka Kama dan memang itu adalah proses dia untuk terbebas dari Samsara nah jadi tapi Buddha tahu juga cara meringankan ya meringankan penderitaan dia itu akhirnya justru Buddha karena melihat potensinya untuk meringankan ya Kama beratnya itu akhirnya Buddha malah izinkan dia Pak Baja jadi Biku dengan jadi Biku dia akhirnya punya kesaktian nah karena Kama-Kama baik ini yang dia kumpulkan selama dia jadi Biku sebelum dia jadi jahat ya sebelum dia berpandangan salah nah Kama ini bisa meringankan Kama buruknya ke depan gitu ya nah jadi Buddha lihat bisa ya ke masa depan pasti dan juga kondisi-kondisi apa yang kira-kira bisa meringankan atau menghindari masa depan itu terjadi jadi masa depan itu sudah digariskan enggak nah kalau kita bilang sudah digariskan sudah pasti berarti enggak mungkin ada kondisi yang bisa merubahnya ya nah oleh sebab itu salah satu dasa bala ya keunggulan atau kekuatan dari Buddha 10 kekuatan Buddha itu adalah tahu yang mana yang mungkin dan tidak mungkin nah jadi itu di luar kita ya untuk menjelaskan bagaimana itu bisa betul-betul terjadi ataukah masa depan itu pasti atau tidak pasti ya buktinya apa masih aja ada kondisi yang bisa merubahnya tapi kadang-kadang bagaimanapun kondisi berubah dia tetap akan mati nah kadang bisa seperti itu ya jadi kita sendiri susah bilang ya bagaimana itu menjelaskan abinya bahwa bisa melihat masa depan nah bahasa depan itu sebetulnya tetap atau bisa berubah ya nah tapi sebagai kita pengikut ajaran Buddha setelah kita mengetahui demikian kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik kalaupun memang harus mati ya tentu siapa aja pasti mati ya nah itu masa depan kita dan itu pasti nah tapi kematian kita ya mungkin saja bisa cepat atau bisa lambat terus kalaupun cepat ya kita bisa mati dengan setidaknya terlahir di alam yang lebih baik di kondisi yang lebih baik begitu ya Bante waktu menunjukkan sembilan kurang dua menit tetapi pertanyaan masih ada beberapa apa pertanyaan yang kedua ini tetap dibacakan atau nanti untuk minggu depan saja Bante oke oke boleh kita jelaskan minggu depan ya oke baik Bante terima kasih atas seluruh jawaban yang diberikan Bante satu 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 Kalian Namita terima kasih telah memberikan pertanyaan pada hari ini pertanyaan yang belum bisa dibacakan pada hari ini akan dibacakan minggu depan sesuai dengan urutannya Kalian Namita mari kita bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf kepada Bante Nyadukamsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan maupun perbuatan sebelum dan selama kelas ini berlangsung mari kita bacakan bersama-sama O Kasawandami Bante Sukihotu Nibhanasapacayohotu Mayang Katang Punyang Samina Anumoditabang Sadu Sadu Anumodami Samina Katang Punyang Mayhang Databang Sadu Anumoditabang Sadu Sadu Anumodami Okasa Dwaratayena Katang Sabang Acayam Kamathame Bante Kamami Kamitabang Sadu Okasa Kamami Bante Sukihotu Nibhanasapacayohotu Sadu Sadu Selanjutnya Mari kita Limpahkan Jasa Kebajikan Yang kita Lakukan Dengan Pelimpahan Jasa Yang akan Dibimbing Oleh Bante Nukamsap Mari kita Semua Bersikap Anjali Sekarang Waktunya Kita Melakukan Pelimpahan Jasa Semua Jasa Kebajikan Kita Yang telah Lakukan Selama Ini Dengan Menjalankan Moralitas Mengembangkan Konsentrasi Wipasana Memberikan Pelayanan Mendengarkan Dhamma Dispusi Dhamma Semua Kebajikan Ini Marilah Kita Limpahkan Kepada Sana Keluarga Dan Teman-teman Yang sudah Meninggal Semoga Mereka Bahagia Dan juga Kita Mau Limpahkan Jasa Jasa Kebajikan Ini Kepada Para Dewa Yang Melindungi Buddha Sahasana Yang Melindungi Kita Selama Ini Kepada Makhluk Yang Terlihat Maupun Yang Tidak Terlihat Semoga Mereka Semua Bisa Ikut Bahagia Dan Tidak Lupa Semoga Kebajikan Ini Menjadi Penyebab Pendukung Dalam Usaha Kita Melenyapkan Kotoran Batin Mencapai Kebahagiaan Sejati Nibbana Marilah Bersama Kita Sambhatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodhantu Sabe Bhuta Anumodhantu Sabe Satta Anumodhantu Sabhasampatti Siddhiyam Idam Me Nyatinam Hothu Sukhita Hontu Nyatayo Idang Me Nyatinam Hothu Sukhita Hontu Nyatayo Idang Me Nyatinam Hothu Sukhita Hontu Nyatayo Idang Me Punyang Asawa Kayawah Ham Hothu Idang Me Punyang Nibbana Saka Chayo Hothu Mama Punya Bhagang Sabhasatan Nang Bhajini Pesab Me Salmang Punya Bhagang Labhantu Sadhu 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.